selamat menikmati repotting gloriosium pylodendron ini baru dateng ya aku kebetulan ini lagi di toko jadi pertama kita siapin dulu air dan vitamin B1 ini aku pakai B1 Thailand dan siapin juga pot diameter 15 ya gak terlalu gede karena ini gloriosiumnya juga aku beli yang satu daun dan metan ini metan racik metan racik buatan aku sendiri oke pertama kita masukin satu tutup botol vitamin B1 ini airnya sekitar 1 liter ya jadi kita campur aku suka banget pakai B1 ini karena bisa menghilangkan stress taneman yang baru nyampe apalagi kalau ini aku belinya dari Jawa ya nah ini lihat datengnya masih segar terus dia udah ada tunas selernya bagus banget nih packingnya pakai lumut dia lumutnya masih segar masih hijau kalau lumutnya udah gak segar itu warna lumutnya biasanya coklat ini kita lihat akar ya kita periksa akar akarnya bagus panjang oke gak ada masalah akarnya terus tuh lihat ada mata tunasnya juga tuh aku tau nih mata tunas apa calon akar ya tapi yang jelas tuh udah ada memang calon daun itu udah tinggi oke setelah itu kita bakal rendam ke dalam air B1 tadi direndam ini kebetulan aku lagi di toko ya aku punya toko pot pot terakota itu di pekan baru eps ada anak bayi nah ini biasanya tuh aku rendamnya sekitar 2 atau 3 jam gitu tapi berhubung hari ini kita mau bikin tutorial repotting kita lanjutin aja ya jadi setelah kita rendam kita cuci akarnya dengan air rendaman B1 aduh bayi ada gangguan dari bayi kita masukin tadi metan ke dalam pot ini metannya aku racik sendiri dari sekam bakar kokopit apa pakis cacah dan apa itu namanya furadan jadi ini metan racik sendiri yang menyesuaikan sama kondisi di pekan baru oke kita isi dulu sepertiganya di dalam pot lalu kita taruh tanamannya ups terus kita tambahin lagi metannya ini kebetulan metannya sisa dari aku kemarin udah repotting beberapa tanaman sih sebetulnya ini gak full satu pot tapi gak apa-apa lah ya kita manfaatin dulu apa yang ada nah disini kita padetin tanahnya biar tanamannya tegak tapi jangan terlalu kuat ya oke setelah itu kita bersihkan lagi tanamannya yang kena metan yang nempel-nempel supaya gak kotor aku tuh suka banget sama yang namanya pilodendron udah ada beberapa koleksiku yang pilodendron cuman yang masih budgetnya yang di approve sama suami aku ya kalau yang budgetnya terlalu mehong bingo itu belum boleh sama suami aku oke ini berhubung tadi apanya lumutnya masih bagus jadi aku bakal taruh di atas biar nanti terjaga kelembapan tanahnya jadi aku ini bukan tipikal yang tiap hari nyiram ya aku tuh nyiram sekitar dua atau tiga hari sekali oke air sisa dari tadi itu B1 kita pakai lagi untuk nyiram nah setelah ini biasanya aku gak siram lagi dua hari habis reporting ini biar dia istirahat dulu karena kan ini tanahnya juga udah lembab oke ini dia reporting kita dari tanaman yang baru sampai beli online bye 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 Terima kasih.